Intro Kembali lagi di Bongkar, meneropong asal jadi nyata Salah satu rubrik dari carapanan.com Kali ini kita kedatangan sosok yang sangat inspiratif, yang sangat hebat Beliau terkenal dengan rubriknya yaitu Private Signal with Ms. Chen Li Kita sambut, Ms. Chen Li ini dari DD Max Apa kabar Ms? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Kita tahu, ini langsung aja mungkin ya Bahwa Ms. Chen Li Ya kalau kemarin juga teman-teman juga ngobrol bahwa DD Max, DD Max gitu ya Nah Ms. Chen Li juga di dalamnya, DD Max gitu Mungkin bisa kasih gambaran gitu buat teman-teman DD Max apa sih? Karena kita tahu sekarang trading dan lain-lain Dan arahnya sekarang kan ke sisi negatif ya Kalau kita lihat bahwa Di belakangan ini di awal tahun flexing, lalu binari option dan lain-lain Mungkin Ms bisa kasih gambaran DD Max ini apa Lalu kenapa harus DD Max dan Silahkan nih Oke, DD Max ini seperti Bapak Ibu tahu ya semuanya Kalau DD Max ini adalah broker lokal asal Bandung yang bertempatkan di pusat Bandung Juga udah banyak cabangnya antara di Jogja, bukan antara ya, di Jogja, Makassar, Pekanbaru, sama Jakarta sekarang baru launching kemarin kayak gitu Ya kalau dari DD Max sendiri ya Miss sendiri deh pandangannya gitu bahwa dari paradigma tadi yang berkembang bahwa negatif dan lain-lain Ya paling pertanyaan yang paling simpel ya ketika kita lihat dari netizen ya bahwa Ah ini mah permainan dan lain-lain sebagainya Miss sendiri pandangannya gimana paradigma nya? Oke, justru DD Max ini hadir itu untuk merubah semua paradigma masyarakat tentang trading forex Karena trading forex sesungguhnya itu tidak untuk merugikan nasabahnya Malah trading forex sesungguhnya itu adalah untuk investasi jangka panjang Kebanyakan orang di luar sana yang kayak kemarin lah Banyak banget tuh berita-berita kayak flexing, binomo, bitcoin lah, bitcoin binari Yang kayak gitu banyak banget katanya penipuan sampai lost miliaran Terus ada beberapa kandidatnya atau brand ambasadornya yang dijadikan booming banget Sebenernya sih sebenernya kalau trading forex itu tidak untuk merugikan nasabah Kita jatuhnya adalah bisnis trading forex untuk investasi Nah DD Max ini hadir itu untuk merubah pandangan atau paradigma masyarakat tentang trading forex Karena DD Max itu mengajarkan dan memberikan edukasi bagaimana cara transaksi trading forex yang baik dan benar Seperti itu Yang baik dan benar itu seperti apa? Yang baik dan benar itu adalah tujuan kita berbisnis itu untuk meraup keuntungan betul? Untuk menghasilkan betul? Dan meminimalisir kerugian betul? Sepakat Exactly Dan dari sana lah kita meruntut apa aja yang disediakan DD Max untuk calon nasabahnya Para nasabahnya di luar sana DD Max itu memberikan satu edukasi online offline Edukasi di dalamnya itu bukan bagaimana tentang cara tekniknya aja Tapi tentang money management, psikologi trading itu semuanya dipelajari Nah seperti itu bukan hanya edukasinya juga bimbingannya juga 24 jam Kalau misalnya Bapak Ibu di luar sana nggak tidur Terus aja cari duit Ya mungkin kebalik ke awal bahwa Sebenarnya kapan sih waktunya memulai bisnis trading ini? Kalau kita lihat 2 tahun belakang pandemi Banyak yang mungkin teman-teman di luar sana yang terkena imbasnya gitu ya Betul Dan akhirnya pemikirannya adalah Gue harus nyari duit instan dan lain-lain Karena pikirannya trading adalah instan buat mereka gitu kan Iya betul Ya ketika ikutan Ya kalau kita ngomong yang kemarin-kemarin yang aneh-aneh itu Kalau di demo aku ini dikasih menang lalu Kan gitu bahasanya ya Iya betul Lalu ketika mereka mulai ini-ini Aku bangkrut lagi rugi lagi ya akhirnya Samsung juga gitu kan Nah menurut Mit Bagaimana ini waktu yang tepat untuk memulai trading ini? Kalau dibilang waktu yang kepatnya kapan Itu nggak harus nunggu pandemi dulu Karena zaman semakin canggih Era semakin modern Otomatis teknologi pun semakin canggih Betul? Nah cara kita cari penghasilan pun harus lebih canggih Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman Mungkin kita juga bakalan tertinggal jauh Satu-satunya cara instan untuk ngerau keuntungan Tanpa kita harus bayar karyawan Tanpa kita harus punya tempat sewa Tanpa kita harus ngeluarin segala macam Untuk satu perusahaan atau bisnis kita Trading for it itu yang paling tepat Karena waktunya itu 24 jam 5 hari dalam 1 minggu Jadi kapanpun siap untuk transaksi Siap berpikir untuk gue pengen maju Gue pengen punya penambah penghasilan Udah bisnis trading forex salah satunya Walaupun memang bahasanya gak ada yang instan ya Exactly Gak ada yang instan Yang instan cuma di private signal aja Ya kalau private signal itu gimana? Private signal ini aku khususkan untuk orang-orang Sebenarnya sih edukasi bimbingannya ada di Didiwex Ada mentornya lagi Tapi kalau untuk private signal aku sendiri Itu diperuntukkan sebenarnya untuk orang-orang yang sibuk Tidak bisa menerima edukasi sama bimbingan Mereka terbatas waktu karena mungkin ada hal yang lebih penting Dibanding dengan ikut edukasi sama bimbingan Tapi mereka pengen punya penghasilan lebih Itulah kenapa aku hanya menyediakan signalnya aja Atau suggest kapan untuk beli Buy, kapan untuk sell, jual Kayak gitu Jadi memang bisa dibilang bahwa Contoh si A Dia punya pekerjaan tetap bahwa Menjadikan trading ini bisa kita sebut passive income gitu ya Lalu di setelah pekerjaannya dia nggak bisa ngikutin yang tadi mis bilang Bimbingan, offline, online, dan lain Ya private signal ini jawabannya gitu Betul banyak, tapi trading forex ini Bisa dijadikan sebuah profesi loh Jangan salah Bisa dijadikan sebuah profesi Bahkan bisa menjadikan pendapatan primer Asal mengerti dan paham sekali ilmunya Kalau misalnya nggak tahu apa-apa tiba-tiba keluar kerja pengen ikut trading forex Mati Itu tadi yang bilang bahwa korban tadi Mereka yang terkena Ya mungkin kita nggak imbas tadi Dapat ya kita bisa sebut Dapat pesangan lalu di duitnya diapa ini Sedangkan buka usaha mungkin nggak punya ilmunya dan yang lain Lihat tadi afiliator nongol di iklan instagram Mereka lagi scroll nongol 3 jam 30 juta Atau 10 menit 30 juta Siapa yang nggak tertarik kan gitu Iya betul Di private signal juga seperti itu sebenarnya Oke Iya di private signal juga hampir sama Seperti itu Dari satu jam bisa 20 juta Satu hari bisa 50 juta Itu real sebenarnya Itu real Ya Tapi pandangan masyarakatnya ini yang harus dirubah Jangan sampai Kebanyakan Orang di luar sana itu Hanya melihat yang ada di luarnya aja Ya Ketika misal Satu orang ini Oh punya Ferrari Punya ini Gua tuh trading loh Tradingnya disini 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 Lu kalau mau ikut kaya Kaya Sama kaya Kaya gua nih Punya pendapatan lebih Kaya gua Lu ikut trading aja sama gua Ya Nanti gua kasih 100% profit Ya udah Harusnya Orang di luar sana Itu harus lebih berpikir seperti ini Gak ada bisnis yang instan Ya Tidak ada bisnis yang selalu untung Dan tidak ada bisnis yang selalu rugi Setiap bisnis pasti ada resiko dan rewardnya Ya Harusnya berpikiran seperti itu Dan tidak ada yang instan biasanya Penipuan yang tentang trading di luar sana tuh Satu juta Sehari itu bisa jadi 10 juta Itu gak masuk akal Itu gak masuk akal Itu gak masuk akal Bahkan Aku aja yang ngasih signal Dengan modal yang paling kecil Tapi ingin profit paling tinggi Itu gak masuk akal Udah pasti itu penipuan Kayak gitu Nah Kalau akhirnya Mengedukasinya seperti apa Tadi Mas bilang bahwa Mereka kan kadang Nyaplok semua aja gitu ya Informasi yang dapat Betul Betul Tapi gak dicari Selas apa Titik-titiknya bahwa Oh ini apakah ini penipuan Ini benar dan lain-lain Ya Nah cara mengedukasinya seperti apa Oke Cara mengedukasinya adalah Pahami dulu Satu tentang bisnisnya Kedua itu Bisnisnya kita tuh ada dimana Dinaungin sama siapa Oke Nah Kalau misalnya dinaungin sama Badan lembaga yang resmi Izin pemerintahnya ada Legalitasnya resmi Udah Uangnya gak akan kemana-mana Gitu loh Tapi kalau misalnya kita aja gak tau ini Spesif perputaran uang di perusahaan ini kemana Itu patut dicurigai Bisa-bisa Uangnya dibawa kabur Tiba-tiba kantornya tutup Uangnya gak kembali Iya Bisanya kayak gitu Betul Betul Tapi kita balik lagi ke Didi Max nih Kalau jadi Didi Max sendiri Ya mungkin Ya ada pertanyaan akhirnya timbul bahwa Dari segi keamanan dana nasabah seperti apa Oke Didi Max itu udah broker dengan legalitas resmi ya Bapepti otomatis Kita juga adalah anggota dari KBI Sama Bursa Berjaka-Jakarta Perputaran uang di Didi Max itu Kita punya yang namanya Segregated Account Segregated Account ini adalah Pemisah antara dana nasabah dengan dana perusahaan 70% dana nasabah itu langsung ke KBI 30% nya ada di broker Seperti itu Jadi kalau misalnya amit-amit jabang bayi Didi Max nya bangkrut nih Dananya nasabah itu masih aman kok Oke Kayak gitu Nah ini mungkin Tadi pertanyaan Ini pertanyaan titipan sebenernya Dari tadi yang tadi Bahwa Miss Henley ini Kita sebut Apa istilahnya apa 3 EMA 3 EMA 3 EMA 3 EMA Ya apa Teknik Teknik Exponential Moving Average Betul Itu gimana Maksudnya Mungkin kan Kalau yang saya lihat Sebelumnya kan Ini juga Nyari-nyari info tentang Miss gitu ya Bahwa Banyak dari Webinarnya Miss dan lain-lain itu kan selalu 3 EMA 3 EMA Itu 3 EMA ini apa sih sebenernya Oke 3 EMA ini adalah teknik Teknik bagaimana cara beca harga Dan teknik kapan kita untuk transaksi Teknik ini sebenernya ada di Google Bukan aku sendiri yang buat Cuma karena Tahun 2014 Itu aku nemuin tekniknya di Google Belum sebanyak sekarang Edukasi atau tentang Pemahaman tekniknya pun di Google tuh Kurang banget Banget Malah banget Tapi ketika aku udah naikin 3 EMA ini Aku udah coba selama satu tahun Ternyata resultnya bagus Aku buatlah materinya aku sendiri Kayak gitu Tapi menggunakan teknik 3 EMA ini Kalo misalnya bilang Ini tekniknya 3 EMA tuh dari Tekniknya Miss Channel ya Yang aku pake Yang aku sempurnakan Tapi tekniknya itu aku dapet dari Google Aku gak tau siapa itu yang punya Nah itu prosesnya juga mungkin Ya Gak yang sekali coba Jadi Soal gitu gak jadi gitu ya Itulah yang kenapa Keluar signalnya Miss Channel 99% profit Sehari 100% profit No lose Itu real Itu real Kenapa Karena aku mempelajari teknik ini aja Udah sekitar 7 tahun Selama aku trading Dan aku konsisten menggunakan teknik ini Tapi kalo misalnya orang di luar sana Pengen belajar teknik 3 EMA Pahami dulu dasarnya Yang ada di Google Kalo udah Aku kasih tau Kuncian yang gak ada di Google kasih Karena ada rahasianya Iya Itu yang Itu yang gak boleh orang tau gitu ya Nah tadi kalo ngomong Berapa 99% Profit Profit Itu salah satu bentuk Apa maksudnya Oke kita bisa bilang tadi Dari analisa Miss Selama 7 tahun itu ya Terkait dengan Apa Teknik tadi Tapi akhirnya Kesebut 99% itu Bisa dibilang mungkin gini Apakah Dari teknik itu Terus akhirnya pede muncul Oke kita sebut 99% Atau memang Satu sisi Daya tarik juga Untuk Trader-trader pemula Gak daya tarik Aku tuh bukan orang yang membodohi Bukan tipe orang yang membodohi Oke Oke Jadi Jadi Kenapa aku bilang 99% profit 100% profit Karena gini Aku mulai sih Mingguan Ketika signal keluar Misal 50 signal Oke Yang loss itu cuman 5 Aku masih bisa aku malesin 99% profit Betul? Ya Sekarang kalo sehari Signal keluar 5 Semuanya gak ada loss Profit semua Aku berhak dong nyatain Kalo signal aku itu 100% profit Today Ya Bisa dibilang bahwa kita lihat dulu sehari Kalau ini saya logisnya Pemula misalkan ya Sehari ada 10 Tadi misalnya apa 10 10 signal 10 signal Berarti di End of the day baru tersebut Ini 99% End of the day Biasanya Bukan di awal ya Kalau di awal Biasanya aku pagi Ketika kasih signal Don profit nih Profit nih Profit signal hari ini Selesai Iya Tapi ketika terakhir malam hari Aku udah gak mau kasih signal Berarti hari itu Kalkulasi Signal aku 100% profit Karena gak ada loss Oke Iya 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 Dan target harian profitnya pun Kecil sebenernya Dari modal 100 juta itu cuma 1% aja 1% Itu tuh 1% target paling kecil ya Tapi rata-rata ada yang 2% Ada yang 5% Ada yang 10% Dalam satu hari Satu kali signal itu real Itu real Dan aku pun bagiin investor akun aku Iya Jadi ketika aku kasih signal Otomatis aku open di akun real aku Iya Dan akun real ini dibagiin investornya Jadi orang-orang itu bisa lihat Signal yang gua kasih itu bener atau enggak Hmm OP nya sama atau enggak Kalau misalnya aku loss Eh kalau misalnya si nasabah ini loss Signal yang aku kasih ini loss Iya Otomatis aku loss Iya Karena aku gak main demo Iya Biasanya orang-orang di luar sana itu Load nya gede-gede Signal Aku demo Iya Ketika loss dia gak masalah Tapi ketika aku ngasih signal loss itu beban buat aku Oh Karena aku mempertaruhkan banyak orang Iya Itulah Kenapa sebaiknya Tapi real timenya bahwa ketika Nah Nasabah loss Ya mis juga loss Exactly loss Bukan Kalau gini Karena kemarin kan yang Yang Lagi heboh-hebohnya itu Saya juga apa Nyari-nyari lah Apa ini yang bisa dikemas gitu ya Bahwa Terkadang mereka Ada salah satu influencer lah nyebut Bahwa dia dibuatkan akun Fake Akun fiktif gitu ya Bahwa Historinya dia Profit semua 100% Loss nya dihilangin Padahal mungkin Nah dia sendiri cita Ketika dia Pake akunnya dia Sebelum dia jadi Afiliator itu Ya dia loss-loss juga gitu Tapi ketika Si Dia jadi afiliator Si pihak yang Aplikasi ini bilang Yaudah Gue buatin akun Gue suntik Sekian ratus juta History log gue clear Jadi profit Jadi itu yang dia jual gitu kan Ya bahasanya Itu tadi Merugikan ya merugikan Memang Betul Ada Banyak Banyak yang kayak gitu Banyak Cuman Buka mata buka pikiran Buka mata buka pikiran Kita butuh yang namanya testimoni Bukan hanya tentang Screenshutan MT4 Profit berapa banyak Betul Tapi kita butuh Testimoni dimana Orang yang ngasih signal ini Bener ngasih signal Dan diikutin banyak orang Ya Itu yang kita butuh Makanya aku selalu Ngasih tau ini Kalau ada yang tanya Betul gak 100% profit Saya punya screenshotnya Ini pak Ini signalnya Ini hasil profitannya Profit bareng-bareng Loss-loss bareng-bareng Begitu Karena temen Temen juga ikutan nih Dia ada Ada istilah kalau Mis tadi bilang Private signal Terus bareng-bareng Apa Profit Nah temen juga pernah ikut Dia ada istilah Dia bilang Terabar Trading bareng Jadi misalkan Di hari Jumat Setengah jam aja nih Ketika nanti udah Menit 29 Udah oke Nanti Minggu depan ya Padahal dia gak tau nih Gimana kelanjutannya Bahasanya Akhirnya dia pinter sendiri Gue dikerjain nih Ketika ikutan Maksudnya Ketika reguler Dia harus berapa Bayar berapa ratus Nah nanti Mungkin Kalau dia mau update VVIP Dia harus bayar berapa lagi Gitu Jadi trading barengnya Channelnya beda-beda Ya cuman gitu ya Tadi bilang bahwa Ini afiliator ini Memanfaatkan Karena dia dapat bagian kan Kalau yang kemarin Influencer itu Dia 70-30 Ya itu Gila Iya Dari loss Dari loss Nah sabah 70-30 Ya mau gak mau kan Bahasanya Semakin banyak yang loss Jadi semakin Untung Untung Betul sekali Tapi Tidak semua seperti itu Iya Setuju Aku pun beda Aku gak ngeraup keuntungan Untuk pribadi Dari loss Nasabah Enggak Itu beban buat aku Iya Karena aku pengen hidup aman dan aman tetap Di dunia dengan uang yang paling berkah Tidur nyenyak Exactly Itulah kenapa aku sebisa mungkin Pak Ngasih signal tuh bener-bener Tidak asal kasih signal Real Kayak gitu Tapi Maaf Tapi pernah ada pertanyaan kayak gitu ya Ke miss Oh ini miss lu Oh gitu ya Oh banyak Banyak Cuman aku nanggepinnya Gini lah Kalau misalnya Pengen real Ikut Saya undang Siap yuk datang ke kantor Atau aku yang datang kesana Ya Aku buktiin dengan cara Biasanya Ketika live trading rame-rame Aku selalu adain live trading Bersama Semua member yang dari daerah mana pun datang Di sana Ada video youtube nya banyak banget Aku live trading Itu selalu kasih signal live Dan selalu bagiin akun investor secara live Biar semua orang bisa lihat Kalau signal yang aku kasih Dan aku transaksi di handphone pribadi Di akun pribadi itu real Sama gitu Ya Sama Kalau udah kasih signal rame-rame Biasanya Biasanya nih Jarang banget Trader Yang aku dia jago trader Iya Tapi dia gak mau live kasih signal Karena nama baik Kalau loss Dia pasti dibully Se Indonesia Betul Itu kejadian sama aku Satu kali seumur hidup aku Dan sampai sekarang Alhamdulillahnya Kalau aku live trading Kasih signal bareng-bareng Akun investor dibagiin Gak ada loss Ini loh Gue kasih profit Profit itu simple Trading itu simple Cara profitnya simple Asal Bapak Ibu mau belajar Jangan mau titip Dana trading Yang dititipin dana tradingnya Lo gak akan tau deh Jagot trading atau enggak Gitu Yang dititipin juga gak tau deh Bisa apa enggak Bener apa enggak Jangan karena modal screenshotan Nanti Giraan loss di uber-uber Bener Nah itu tuh Itu Biasanya gini Yang kemarin rame itu Pak Yang biasanya rame itu kemarin Ketika loss banyak Dikejar lah Laporin polisi lah Ini segala macem Harusnya gak usah kayak gitu Karena kalau lo profit Lo pasti diem-diem kok Iya Tapi kalau misalnya dia loss Jangan salahin orang yang ngasih signalnya Salahin yang punya money managementnya Lo buka mod Lo buka lot berapa Dengan modal berapa Kayak gitu Karena semuanya itu Aman, tentram Semuanya itu Tidak sesuai dengan apa yang dilihat Yang diberitakan Sekarang itu gak seperti itu Semua kembali lagi Sama yang punya modal Iya Lo mau instant profit Dengan resiko tinggi Atau lo mau konsisten profit Tapi resiko lendah Iya Betul Karena pemikirannya harus Investasi itu jangka panjang Bukan untuk Satu kali profit gede Besoknya habis Nah ini ngomong investasi Ada gak sih Hal-hal yang bisa merusak Investasi itu Misalkan Kalau saya lihat Dari orang-orang ini Yang satu Personal sendiri Ya rakus lah Dan lain-lain Itu bisa jadi ya Iya maksudnya Dari selain hal-hal itu Oke Kalau misalnya selain hal itu Balik lagi biasanya sama yang punya modal sih Jatuhnya ke psikologi sendiri Karena biasanya nih pak Kalau misalnya dikasih signal udah profit terus Gue udah bilang nih Jaga lotnya Jaga lotnya Karena aku bukan dukun Aku bukan dukun Bisa aja analisa hari ini Itu meleset Tapi ketika meleset Ketika lot paling besar Itu bisa ruginya Dalam Tapi kalau misalnya konsisten Jaga lot Jaga lot aja Sesuai dengan balance-nya Udah pasti kok aman Aman Enggak seperti ekspetasi yang ada di berita Di news Itu enggak kayak gitu kok Ya balik lagi tadi Mungkin si nasabahnya ya rakus bisa jadi kan Bisa Wah ini gua signalnya bagus nih Akhirnya Jor-joran gitu kan Nanti kalau udah kena loss Ya ini enggak bener nih Signalnya kena loss Padahal kena lossnya sekali dua kali Profitnya itu Lebih banyak dari lossnya Tapi mereka enggak terima Rakusnya orang yang udah trading itu seperti itu pak Karena hawanya panas Kenapa hawanya panas Profitnya Orang ngekerja Punya gaji 3,7-4 juta Itu harus kejaset atau boleh Trading forex sejam Sejam Lebih malah Iya Tapi kalau enggak bisa ngandelin diri Abis udah Kujinya di diri ya Exactly Karena kita sebaik-baiknya mentor Kalau udah ngasih tentang ilmu psikologi sama money management Balik lagi sama yang punya modal Karena dia yang punya haknya Kalau dari tadi Kita miss nyebut psikologi Jadi sisi psikologi tuh sebenernya Nasabah ini tuh kayak gimana sih Macem-macem Macem-macem kalau dibilang psikologi Ada yang sabar Ada yang floating sedikit Udah ribut Floating loss nih Ibaratnya nunggu dagangan lapu Belum tentu rugi Belum tentu untung Tapi udah pada panik Terus dikasih profit sedikit Pengen nambah lagi Biasanya aku kasih gini Ketika hari itu signal loss Gak apa-apa Hari ini kita loss Nanti sejam kemudian Saya ganti dengan signal profit Aman Terus ketika lotnya digedein Ternyata transaksinya pada profit nih Aku kadang marah-marah Marah-marahnya ada lagi nih Saya bukan dukun Jangan gedein lotnya Kalau misalnya nanti naik signal saya itu harus loss Bapak ibu loss Loss Lebih banyak daripada nungguin profitnya satu minggu loh Iya Biasanya aku paling galak Kalau trading Psikologi sih bener Psikologi Psikologi ngaruh banget ya Jadi jangan serata Itu aja sih pak Beneran asli Kalau udah trading mah Aku aja trading pribadi Itu lot Hajar-hajar-hajar Tapi kalau ngasih edukasi ke orang Ke member Aku gak bisa kayak Harus beda Aku punya tanggung jawab Ini ngomongin Tadi kita udah ngomongin sisi Apa Aplikasi Yang lain-lain itu ya Kalau Ya kita bisa nyebut Kan banyak broker di luar sana ya Ya akhirnya Iming-imingnya ya tadi Profit Nah nanti inilah Nanti itulah Ada gak sih ciri-ciri mungkin Buat teman-teman nih Yang Kayak saya misal Akhirnya jadi Nasa trader pemula nih Temu orang Yang ngaku broker Kan Kalau bisa gitu Mulutnya manis ya Iya Wah nanti profit ini Ini Bagaimana mencirikan Ya bisa bilang Broker yang Enggak Enggak baik Yang penipu dan lain-lain Seperti apa Gampang sih sebenarnya Gini aja Ajak Kopdar Terus suruh live signal Berani enggak gitu Iya Kalau misal live signal Apakah akun demo Berarti dia enggak berani Ngasih signal untuk akun real Mempertaruhkan banyak orang Yang diikuti Kayak gitu Karena satu-satunya ngetes Mentor trading itu adalah Ketika live signal Open trading bareng-bareng nih Dia berani enggak ngasih signal bareng-bareng Ditonton live Ribuan orang Diikutin sama ribuan orang Ketika loss Pasti dibully terus Indonesia Iya Gampang sih Terus cari legalitasnya Cari legalitasnya Jangan sampai kayak yang udah-udah Kita enggak tahu Karena kita mengandalkan Apa yang kita lihat Tapi kita tidak mencari informasinya Teriming-imingi Akhirnya kejeblos Oke Ya apa Walaupun tadi Kita balik yang pertama ya Walaupun Tadi mis bilang bahwa Ya enggak Enggak setiap transaksi adalah Kita profit gitu ya Ya Walaupun dia akhirnya loss Kalau misalkan nih Dia berani Terus dia loss Tadi mis bilang kan Mungkin dibully dan lain Kalau dia Berasumsi bahwa Ya kan semua Transaksi Enggak harus Enggak selalu profit gitu Iya Itu sebenarnya Aku juga kayak gitu Dulu aku juga kayak gitu Tapi enggak like Youtube ya Dulu aku juga kayak gitu Cuman Udah diperkuat sama analisa Oke Sebelum kita kasus signal Kita analisa dulu Inilah analisa menurut saya Itu seperti ini Tapi kadang kan market itu Tidak sesuai dengan analisa teknikal Iya Karena dia beratnya di fundamental Yang penting tetap jaga Stop lossnya aja Ada stop lossnya aja Karena daripada kita nunggu floating lama Psikologi sama beban mental bertambah Dan akhirnya enggak tenang tradingnya Tapi kalau misal hari itu kita kena loss Udah dibatasin Berapa modal yang harus kita keluarkan Untuk menanggung risiko Risiko Rugi Udah aman Oke Kalau di Dimex sendiri tuh Tradingnya apa aja sih? Maksudnya trading apa? Ada emas kah? Ada bilateral Ada multilateral Multilateralnya itu ada Kayak commodity Commodity tuh banyak macam ini ya Ada all lane Ada gold Ada kopi Sebagainya Terus kalau untuk multilateralnya itu Ada forex Ada index Ada Ini Apa namanya Metal Mata uangnya Mata uangnya juga banyak Kalau Tadi sempat lihat Sebentar lihat youtube nyamis di Yang di suara Berita 1 Berita 1 Berita 1 Bahwa indeks harga dan lain-lain itu ya Ya Saya pribadi bukan orang ekonom mungkin Agak asing gitu kan Nah Dari Tadi bilang bahwa Bilateral multilateral Ini patokannya tadi Masih gini Kalau emas Kita patokannya kemana? Kalau ini Kemana gitu-gitu Kalau emas sendiri itu patokannya Kalau ke London Oke Kalau semua transaksi Sebenarnya ada di bursa ya Bursa Internasional Ada di bursa Kalau Indonesia ya Bursa Jakarta Terus kalau misalnya Internasional ada di Dow Jones Ada di Wall Street Semua patokan harga ini Atau semua Pergerakan Harga Mau itu di emas Atau di mata uang Itu dipengaruhi semua Sama kehidupan real Kehidupan real itu adalah Kayak news-news Apa yang akan terjadi Atau berita-berita apa Yang terjadi di suatu negara Yang mempengaruhi Tentang perekonomiannya Oke Karena itu akan berimbas Sama mata uangnya Iya Kalau Go itu lebih Cenderung ke loko London Terus Negara mana yang paling Banyak mentransaksikan Emas Di real life-nya Kayak China India Itu kan Banyak banget tuh emas Yang mereka transaksikan Disana Oke oke Ini lanjut Nah tadi kita ngomongin Janji-janji profit itu ya Janji-janji profit Kalau orangnya udah nih Ada juga kan robot trading Ada Itu gimana Robot trading itu adalah Karena aku manual ya Iya Robot trading itu dibuat berdasarkan script Script dari kebiasaan harga yang telah terjadi Iya Iya Itu robot Untuk orang yang ibaratnya nggak mau capek Transaksi ikutin signal manual Biasanya mereka pakai robot Tapi untuk robot itu Sistemnya ya udah Udah dibentuk sistem Kalau ada signal tekniknya mengatakan signalnya buy Dia akan otomatis ngebuy sendiri Atau sell-sell sendiri Kayak gitu Tergantung sistem yang dibuatnya kalau robot Nah Tapi kita nggak pernah tahu Robot itu buatan manusia Ya Manual itu buatan manusia Ngapain cari yang Dibuat sama manusia Berkali lipat sistemnya Kalau ada yang manual langsung Eksekusi Kayak gitu Bedanya itu aja Satu sisi mungkin CI robot Dia stagnan aja ya gitu ya Bahasa stagnan Ya tadi Miss bilang bahwa Kalau skripnya Signal bagus Ya dia buy Ya buynya kira Kan Kita nyeting berarti disitu ya Ya betul nyeting Sekian Sekian Tapi kelemahan robot itu Dia nggak bisa baca harga real Dalam arti Ketika news covid Covid Kemarin 2020 Kan nggak ada yang tahu Perekonomian bakal sanjok itu Emas bakalan terus terbang Nggak akan ada yang tahu Robot itu dibuat dibuat Berdasarkan kebiasaan Berdasarkan teknikal Sedangkan Yang namanya trading real life Itu harus ngelihat News apa yang akan terjadi hari ini Pergerakan setelah news Sebelum news Itu seperti apa Kayak gitu Dia nggak bisa baca news Kalau covid sendiri Di sisi Miss sendiri ya Nah apa Trader pemula itu nambah Atau Banyak banget Banyak Karena gini Pas 2020 Pertama PSBB Itu di Bandung aku Ya Aku nggak ngeh sama Emas 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 itu terus naik kan Ya Ini bakalan turun Bakalan turun Aku nggak ngeh sama emas Bukan sama virusnya Ternyata virusnya Sampai segila ini Ya Itu yang membuat Orang-orang Karena PSBB PPKM Semua dirumahkan PHK dimana-mana Mereka beralih Sama Investasi Atau cari Cari penghasilan yang lebih sakti Bisa diakses dimana aja Kapan aja Siapa aja Tanpa harus punya modal gede Yang banyak masuk ke trading Banyak Kripto Banyak Bitcoin Binary Banyak banget Banyak banget Tapi Banyak juga yang sekarang hancur-hancuran Banyak juga yang Tadi ya Mungkin Baik lagi ke depan Hancur-hancurnya tadi Dia Entah dia dimana investnya Ya Ya kan Lalu mungkin Ilmunya juga belum Mencukupi Ya Di satu Terakhir itu Kerakusan manusia Cari historinya Kalau misalnya mau ngikutin signal orang Atau investasi di orang Cari Cari histori orang yang mau kita investnya Historinya dia tuh kayak gimana Bener gak dia tuh trader Atau dia tuh cuman trader Bener gak dia tuh trader Atau dia tuh cuman karbitan Bener gak dia tuh Kayak dari trading Ya Kalau misalnya banyak nih Ada yang bilang nanti Sebelum aku kesini tuh Bilang kayak gini Kok Miss Chanley gak kayak yang Ono Kok gak kayak yang ini Yang punya Lamborghini Yang punya Ferrari Ya Segala macem Aku tuh trading bukan untuk memperkaya diri sendiri Ya Gitu loh Kalaupun aku kaya Aku mah gak Gak pengen gitu ngeliatin nih Gua tuh dari hasil trading loh Punya Ferrari tuh dari hasil trading Aku ngasih tau yang realnya aja Yang benernya aja Kalau aku trading itu untuk penghasilan tambahan Untuk memperkaya diri sendiri Betul Gitu loh Tapi ketika aku kaya Aku gak mau ngeliatin nih Gua Punya Ferrari Bapak itu Harus ikut trading ya sama aku Karena aku tuh udah jago trading kayak gini Enggak Tapi gua kasih real signalnya Bapak mau trading Live trading sama saya Aku kasih signalnya Karena nanti jatohnya gua sama aja sama yang dulu Sama yang dulu Sama yang ke Ono Dulu gitu Flexing soalnya Iya flexing Kayak karbitan Kayak karbitan tuh mungkin Disponsori sama Ininya gitu loh Lagi Lagi heboh kan ya Ya Bahwa Yang dia Ya kita sebut Yang dia pamerkan itu Ternyata ya Cuma Ya kita Apa ya Dipinjamkan lah ya Bahasanya dipinjamkan oleh si Aplikasi Ini lu biar tampil wah Orang mau ikut Di Jadi Ya kita sebut Downline lu Dulu Dan lain-lain ya Padahal memang Ya gak tau juga dia Pinter atau enggak Dan sisi lain Apa enggak gitu Ini kemarin juga kan Sempet Saya sempet lihat Nah yang Prof Rena Kasali kan Paling Paling kenceng nih Ngomongin flexing Udah dia bilang Allah Crazy Rich Ya bisa gini ya Ini saya tarik benar merahnya Bahwa Crazy Rich ini Orang kalau yang kaya beneran Dia gak mau nunjukin Kaya kayaannya Ya tampil yang apa adanya aja Justru yang OKB Ya kita sebut OKB dan lain-lain Oh ini lho Gue dari trading Ini 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 Dan akhirnya dia menceritakan bahwa Flexing ini ya Apa ya Mengkhawatirkan Ya betul Ya karena satu sisi Rakyat Indonesia bisa dibilang masyarakatnya Mungkin edukasinya kurang Bahasa edukasi kurang adalah Satu sisi mungkin dari sisi Miran instansi Atau dan lain-lain Mengedukasinya kurang Akhirnya di Di Dikonsumsi Ya bulat-bulat aja Tanpa ini Ini Dan di sisi lain Si Prof bilang bahwa Ini akan 2-3 tahun lagi juga Masih Masih Berlanjut Berlanjut Nah kalau Miss sendiri ya Pak Tadi kita ngomongin Reflexing Enang parah Kalau mau flexing Saya ngomong sama teman-teman Ini lu mau ikutan gak nih Lu dikasih akun demo Lu pasti menang deh Iya kan Akun demo Misalkan kita taruh lah 100 ribu Lumayan Lu langsung jadi 10 juta lah Apalagi dengan akun demo Coba akun real Kan gitu Nah Kalau Tadi kita udah bahas edukasi sedikit gitu ya Di satu sisi edukasi ini Menurut Miss ya Yang paling efektif itu seperti apa Online Ya Karena kita tahu Ini Kalau kita ngomongin pipa ya Kita ini punya pipa panjang Dalamnya ada sosial media Lalu ada Ya TV nasional mungkin bisa masuk Lalu media-media online Cuma Ketika edukasi itu masuk Gak tahu nih Apakah itu nyampe beneran Atau sudah nyampe Tapi manusianya Tadi konsumsinya gak ini Ya Ya menurut Miss gimana Kalau seperti itu sih Kadang gini ya Kadang kita harus mikir Di sisi lain Yang namanya perusahaan Yang namanya orang berbisnis Pasti mereka pengen punya benefit Ya Ya Tapi jarang banget Orang yang berpikir Tentang simbiosis mutualisme Sama-sama mengutungkan Betul Ya Jarang banget orang yang Berpikir simbiosis mutualisme Orang Indonesia itu Rata-rata Mereka tergiur Dari apa yang mereka lihat Dibanding Informasi yang mereka dengar Setuju Orang Indonesia nih ya Ya Karena teman-teman aku Banyak banget Trader aku dari luar Mereka beda 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 dengan yang ada di Indonesia Ya Rata-rata orang Indonesia kayak gitu Kenapa Indonesia lebih banyak penipuannya Dibanding dengan Orang jujurnya Ya Oh ini bodoh banget Dalem banget ini bahasannya Ya Gak apa-apa Namanya ini kita obrolan Baik Kenapa lah orang-orang Indonesia itu seperti itu Nah Cara menyampaikannya kita Didi Max Itu menyampaikan dengan cara Satu Kita kasih lihat Nih Kalau business trading forex itu tidak kayak yang bapak ibu lihat di TV news segala macem Kita kasih pembuktian Ya Ketika kita kasih pembuktian Kita bisa ngasih gini Ini udah profit Profit Dari mana tekniknya Tekniknya ini Pembelajarannya seperti ini Oke Karena rata-rata Kalau mindset aku sendiri Ya Aku bakalan kasih lihat profitannya Aku bakalan kasih lihat testimoninya Dari orang-orang yang ada di grup Dari signal yang aku kasih Oke Ketika mereka udah masuk Ayo Bapak Harus belajar Ya Bapak harus tahu ilmunya Karena aku gak selamanya hidup untuk ngasih signal Kayak gitu Kadang informasinya mungkin harus diperluas Yang namanya perusahaan berbisnis seperti ini Mereka hanya memikirkan pendapatan satu arah Ya Tapi kalau aku Jujur Aku Yang ada di didimax Tidak dididik seperti itu Tapi kita dididik sebagai Silahkan Jadi orang yang bisa Symbolisme Sama-sama menguntungkan Gitu Karena Ya udah ajaran Bapak Supri sama Pak Ardi ini Sebaik-baik ilmu adalah yang bermanfaat bagi orang banyak Ya Kita bisa hidup tentang Damai Rezeki kita berkaya dari situ Gitu loh Bukan berarti aku ngasih signal Oh katanya Miss Chanley itu kasih signal 100% profit Kok orangnya masih biasa gak kaya Gak kaya gitu loh Hei Gua kaya buat keluarga gua Bukan buat diri gua sendiri Ngapain gua Jorjor pamerin ke lu Iya Ngapain gua harus pamerin Gua gak harus pamerin hata benda gua Tapi gua pamerin skill gua Ya Kayak gitu Ini skill gua Kalo lu bisa kaya dari skill gua Alhamdulillah Gitu loh Tapi kalo gua sendiri harus pamerin apa yang gua punya Gua bukan tipe orang seperti itu Karena gua kaya Bukan untuk gua pribadi Buat keluarga gua Buat orang-orang tersayang gua Tapi insya Allah orang-orang di DMX tau kok Pendapatan aku dari trading seminggu berapa Gak usah diragukan lah kalo itu ya Ini di DMX ini tadi kita udah ngobrol nih Di DMX ada apa aja gitu Yang paling banyak diminati Sisi investasi Produknya Mas Mas gold Gold Itu kalo misal kita transaksi di emas Kayak realnya aja Kenceng profitnya Sama lossnya juga kenceng Tapi banyak diminati Karena semua negara ini Bertransaksi emas kan Gold Itu yang fluktuatif pergerakan harganya tuh Kenceng banget Kita bisa manfaatin Berapa kali banyak Dalam sehari Ini mungkin pertanyaan ini aja ya Di grup Miss nih Di grup itu tadi ya Yang paling Paling besar Profit tuh Boleh sebut gak Maksudnya Oh hari ini Enggak misalnya Dari-dari yang udah-udah gitu Paling menurut Miss Ini orang profitnya paling tinggi Bapak Waktu bulan Juli Juni Privat aku itu Seminggu Ada yang 30% Dari modal 100 juta Sebulen Ada yang 150% Dari 100 juta Dan itu rata Ratanya apa Semua profitnya itu Di atas 50% Dari modal 100 juta Dan itu testimoninya Ada di web aku sendiri Itu aku pajang semua webnya Sampai satu grup itu Mereka patungan untuk beli kurban Mereka patungan untuk bagiin anak yatim Karena aku ngajarin bapak-bapak disana apa Jangan lupa Sisihkan profitnya Jangan lupa Berbagi Berbagi Karena kita gak tahu Uang yang kita ambil itu Seperti apa Dari mana gitu Mungkin Ada yang profit Ada yang loss Kayak gitu Jadi untuk Memsucikan uang itu Silahkanlah berbagi Seperti itu Tapi rame itu pak Rame ya Itu real Itu Itu emas Ya di emas Aku kasih sekalanya emas Gini gambaran Gambaran trading ya Ini tadi bilang bahwa Ya mungkin di Satu sisi Bapepti juga tercatat Dan lain-lain Betul Nah di sisi lain bahwa Akhirnya Pertanyaan berikutnya adalah Ini kita Kalau ngomongin sisi agama gitu ya Haram Halal kah Itu Karena itu Dua pertanyaan itu kan yang paling tinggi Ya betul Posisinya Nomor 1 Nomor 1 Nomor 2 Satu Antara itu Ini ilegal kah Satu Yang kedua Haram apa halal nih Oke Kalau ilegal atau enggaknya udah kita bahas ya Iya Kalau perusahaan DDMAX itu legalitasnya resmi Diawasi oleh PPT Anggota DDJFX dan KBI Udah pasti Legalitasnya resmi Ya Kayak kedua tentang halal haram Ya Allah semoga gak ada Somasi nanti Aku jelasin sedikit Menurut pengetahuan saya Ya Oke Halal haramnya forex Itu tergantung orang yang Yang mentransaksikan Kalau mereka mentransaksikan Berdasarkan tebak-tebakan Udah pasti judi Karena judi itu menebak Iya Atau gambling betul Iya Tapi beda cerita Kalau kita transaksi Masuk transaksi Dengan teknik atau ilmu yang kita yakini Ada teknik dan ilmu yang kita yakini Kita masuk kesana bukan berdasarkan dasar Ah Ini mah harganya naik Buy Ah ini mah harganya turun sell Itu udah gambling Menebak harga Beda ceritanya Dengan memprediksi harga Karena kalau kita udah memprediksi harga Patokan kita adalah Teknikal Dan fundamental Kayak gitu Jadi Haram halal ya Kembali lagi ke pribadinya masing-masing Karena fatwa MUI Fatwa MUI itu udah mengeluarkan Trading forex itu diperbolehkan Tidak halal Tidak haram Tapi diperbolehkan Berarti kembali lagi ke Orang yang mentransaksikan trading forex itu seperti apa Terus ada lagi nih pak Tanggung ya Ada yang ngomong trading forex itu riba atau engga Ya Oke Riba atau engga Aku jawab Aku tanya riba atau engga Kalau saya lebih ke pertama Apa Riba Iya Ribanya dimana Gak tahu Gak tahu aja pak Iya Saya bilang dari gini Karena saya pemula gitu ya Kan senangnya nebak-nebak Judi berarti kalau nebak-nebak Iya Berarti judi Gak gini Ya segala sesuatu Gak tahu Kalau saya pribadi Mungkin yang tadi ya Beranggapan dengan Satu bank dan lain-lain Terus Ada nominal yang Perputaran Ya Gitu-gitu Dan saya sendiri ilmunya juga belum tahu gitu ya Karena kan ini Ya saya adanya ke situ Riba Oke aku jelasin Riba itu adalah Terjadi saat hukum pinjam meminjam Betul Iya Riba itu terjadi ketika kita Harus mensetujui Bunga yang ditetapkan satu belah pihak di atas satu persen Betul Itu riba Betul Hukumnya masuk ke pinjam meminjam Iya Tapi kalau trading forex Kita bukan pinjam meminjam Tapi kita perdagangan Atau transaksi jual beli Jadi gak ada riba Kalau misalnya di satu broker ada komisi Sweat Yang kayak gitu Itu bukan bunga yang ditetapkan di atas satu persen Dan hanya harus disetujui oleh satu belah pihak Kalau riba Kita harus menerima Atau menyetujui satu belah pihak Tapi kalau misalnya Forex Di forex itu ada komisi sama swipe Itu adalah ketentuan dari broker Yang dikeluarkan dan disetujui oleh dua belah pihak Akadnya jelas Anggap aja swipe sama komisi ini adalah Biaya edukasi atau biaya kita ikut Berdagang Iya Betul Tapi itu tidak memaksa Tidak memaksa Ikut mangga Tidak silahkan Karena semuanya ada perjanjian Yang mengikat kedua belah pihak Kalau misalnya brokernya legal Itu ada hukumnya lagi Yang mengikat bagaimana cara transaksi Rulesnya seperti apa Produknya apa aja Lalu ketentuan yang harus diterima oleh nasabahnya seperti apa Jadi ketika akad sudah disetujui oleh dua belah pihak Itu tidak disebut riba Selesai gitu ya Exactly Anggap aja komisi sama swipe itu membayar Ikut transaksi lah gitu Atau bayar edukasi kita lah tanpa memaksa Ya Nah ini pertanyaan berikutnya Ini pertanyaan titipan nih Oh banyak banget ya Itu tadi Apa ya Apa ya Mungkin Enggak tahu ya Didimang sudah melakukan atau enggak gitu ya Maksudnya Yang tadi saya bilang bahwa Negatif ini kan Paradigma negatifnya kan terus Berkembang ya Betul Untuk si Yang mau ikutan Atau Yang mau transaksi Iya entah Entah saya juga sebagai pemula Terus saya bikin temen gue Ah lu Ikutan gini 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 Akhirnya gak jadi Atau Terus Negatifnya itu berkembang dari mulut ke mulut Betul Itu yang rusak Iya Nah Didimang sendiri Untuk meminimalisir itu Maksudnya Oke lah edukasi Tapi disini mungkin ada Ada cara lain gitu yang dilakukan Cara lainnya itu adalah Paling kita kasih aturan Aturan Aturannya kayak gini Bapak mau transaksi aman Atau mau profit sekaligus langsung Mau profit konsisten Atau sekali profit Ya Oke Kalau misalnya pilih sekali profit Bapak udah tahu resiko yang namanya bisnis Itu satu banding satu Rewardnya Iya Tapi kalau Bapak mau profit konsisten Kita bisa menilmati resiko Kerugian ya Pak Dengan cara seperti apa Dengan cara Bani manajemen Bapak Planning trading Bapak Itu harus konsisten Bapak lakukan Jangan sampai Jangan sampai Ketika udah profit banyak Transaksi digedein Transaksi dibesarin Modal yang dikeluarkan Untuk transaksi digedein Jangan seperti itu Nah Kalau misalnya dia pilih Untuk profit konsisten Oke profit konsisten Silahkan pakai lot yang paling kecil Sesuai dengan ketahanan Atau keamanan dana Karena signal Itu akan selalu diminimalisir Dengan stop loss Jadi kalau kita Plan trading itu seperti ini Berapa lot yang dikeluarkan di transaksi Berapa persen dari modal yang kita keluarkan Untuk menanggung resiko kerugian Hari itu Besok Satu minggu Satu bulan Itu plan trading Iya Planning trading Karena yang namanya bisnis itu Harus konsisten Kita bicara soal uang Bukan soal Daun Daun Kalau daun tinggal ngambil ya Punggung banyak Ini mungkin pertanyaan terakhir Bu enggak terakhir juga Biar penonton kaget aja gitu Nih Ada nggak Bukan ada ya Mungkin Miss punya ini Pesan Untuk mereka-mereka yang mau Akhirnya terjun ke dunia ini Jadi trader pemula Ya Pesannya Ya Pak Khususnya untuk mereka Dan mungkin umumnya untuk masyarakat Oke Bapak Ibu di luar sana yang pengen punya pendapatan Atau penghasilan tambahan dari dunia trading Silahkan pahami resikonya Silahkan cari tahu informasi mendalam tentang dunia trading Karena banyak sekali penipuan di luar sana Jangan sampai Bapak Ibu Karena mengandalkan pengen profit Pengen punya penghasilan lebih Terus masuk ke Sesuatu yang salah di dunia trading Karena Aku disini sebagai Trading analis yang berasal dari Didi Max Itu ngasih tahu Bahwa trading itu Nggak kaya yang Bapak Ibu lihat di berita Semua itu trading aman Nyaman Tidak seperti yang Bapak Ibu lihat Jadi untuk Bapak Ibu Silahkan Cari tahu Resiko sama reward bisnisnya Seperti apa Modal yang harus dikeluarkan berapa Ilmu dan edukasinya Cari yang sebaik-baiknya Mengajarkan Bapak Ibu Karena Bapak Ibu Trading itu Untuk profit Bukan untuk loss Dan satu lagi Ya Jaga kesehatan Kalau sakit juga udah pusing semua Udah nggak mikirin trading Sehat dulu aja dah Ya mungkin Sebenernya seru ya Pengobrolan ini Gitu kan Cuma memang Saya bisa tarik Benang merahnya Bahwa Kalau mau terjun sini silahkan Silahkan Cuma tadi Miss bilang bahwa Kenali dulu Produknya seperti apa Lalu instansinya kayak gimana Apakah legal Atau ilegal Lalu Yang di dalam sana Kayak gimana Seperti apa Lalu dari ruginya Dari untungnya Juga harus dianalisa Gitu ya Jadi nanti Ketika tujuin Nggak kaget lah Bahasanya ketika kaget Nanti yang diuber-uber Missnya Miss ini kalah mulu Bukan kalah Situnya aja Kali nggak dengerin Mindsetnya Yang namanya bisnis Akan selalu ada untung dan rugi Itu aja Kalau Ya berharapnya kan Memang profit ruh Exactly Pasti Ya itu bisa Diminimalisir Dengan ikut edukasi Dan bimbingan Ngapain cari yang Berbayar Puluhan juta Kalau ada yang gratis Ya emang banyak Jadi Ya tadi saya bilang Trading bareng Misalkan ya 30 menit Karena Reguler Misalkan Kenanya 300 ribu Gitu kan Ada 500 Ya kalau Kalau kita ngomong Sisi afiliator Ya dia seneng-seneng aja Makin Ya nggak usah nyari VVIP Tapi nyari Lalu taruh Misalkan 15 orang Kami 300 Sudah sekian Wah berarti kalau aku dari dulu Kayak gitu udah kaya ya Udah 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 Segala macem Mesti diajak ke rumah Ayo lihat ke rumah Gitu Kali dirumahnya JJ Apa Mobil Karena yang aku Yang aku punya sekarang itu Masih biasa-biasa aja Tapi cukup Cukup buat beli apartemen Cukup buat beli kolam renangnya Cukupnya itu Cukupnya itu Cukupnya itu yang luar biasa Nggak nggak Karena aku profitnya Untuk konsisten Jadi Bisa Beli Keinginan Di luar kebutuhan Udah udah lebih dari cukup Aku punya untuk masa depan udah 30-40 tahun aja Tinggal nongkang-nongkang kaki Iya bener-bener Kalau udah punya ilmunya mah Gue nggak harus kerja di orang lain Iya Berarti abis ini Ada rencana Di DMXM punya aku soalnya Oh gitu Ini baru Serius? Nggak Nggak kira-kira Kalau mau kita Nggak ada Bisa ngajak-ngajak kita gitu Karena ini pak Kenapa aku betah di DMXM Broker luar itu banyak banget Broker di luar sana itu Banyak banget yang pengen aku masuk ke sana Untuk kasih signal segala macem Cuman Yang aku bedanya dari di DMXM itu adalah Ketika profitnya gede-gedean Dia mampu bayar Wow gitu Sampai M&M pun Cuman 5 menit loh Broker Broker yang sebelum-sebelumnya Itu harus nunggu dulu Satu minggu Satu hari Satu jam Aku nggak bisa Kayak gitu Dan yang aku tanya Kalau misalnya aku masuk broker Kalau member saya profit semua 100% Dibayar Karena bercuma Signal 100% profit Tapi broker yang nggak mau bayar Dan kedua Kenapa aku lebih pilih di DMXM masuk Aku bukan karena aku kerja di DMXM Enggak ya Kenapa aku pilih di DMXM Karena DMXM ini broker yang Ibaratnya kata aku tuh jujur Cara ngajarin kita Ke karyawannya Itu baik-baik Semuanya Eh suka terharu kayak gini Hahaha Ya bisa dibilang visi-visinya sama lah ya Visi-visinya Kena gitu Jadi Tapi memang yang tadi Nis bilang bahwa Ada beberapa tempat Kita apa sebutannya sih Withdraw 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 Dua hari lagi kesini Gitu kan bahasanya Atau Ajuin dulu Kan begitu kan bahasanya Minta tanda tangan ini Segala macam Duit-duit kita Ngapain minta tanda tangan Betul Tapi kejadian begitu Iya Terkecuali di DDMAXM Hahaha 5 menit sampai 5 menit sampai Ya Tadi Obrolan seru Ini seru sebenernya Kalau mau digantiin Mungkin bisa Ada part 2 Part 3 Part 4 Mungkin Nanti lain kali Kita yang main ke markasnya Oh boleh Boleh Nanti aku kasih lihat Bagaimana cara trading yang baik dan benar Wih Nah ini perlu Jadi nanti Private signalnya bukan Miss Jenny aja Nanti saya juga bisa bikin private signal gitu berarti ya Iya dong Hahaha Jadi buat teman-teman sana Bahwa Tadi Miss bilang bahwa Untuk jadi trader pemula Ya tadi Kenali dulu Produknya Seperti apa Ilegalkah Legal kah Lalu yang berkecimpung di dalamnya Seperti apa Apakah Yang tadi Miss bilang kearbitan lah Dan lain-lain gitu kan Dan Kenali juga bahwa Ini Ya rugi Untung rugi pasti ya terjadi Cuma memang bisa di Untuk sisi kerugian bisa diminimalisir Betul sekali Dan yang terpenting psikologi dari Anda-anda sekalian Ketika ada menang terus jadi rakus ya udahlah selesailah Iya kan Hahaha Jadi Terima kasih untuk Miss Sama-sama Senang banget diundang kesini Sudah Hadir di Tempat kami Ya semoga informasi yang saya berikan Bisa diterima sama Bapak Ibu Mohon maaf bukan mengajari Tapi berbagi informasi apa yang saya tahu Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Saya channel ya nih Paling nggak Teman-teman pasti dapat gambaran lah Ya Seperti apa trading ini dan lain-lain Betul Baik Sampai jumpa di Bongkar selanjutnya Terima kasih